Intro Halo Assalamualaikum Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Ina di pembelajaran IPA Biologi Nah untuk hari ini Ibu akan menjelaskan salah satu tanaman yang mungkin sering kalian lihat ketika kalian camping Tapi kalian mungkin belum tahu detail tentang tanaman ini Ini adalah salah satu tanaman yang sering kita lihat ya Namanya adalah Pinus Dan nama latinnya adalah Pinus Mercusii Nah untuk morfologinya Ibu akan jelaskan ya Nah untuk morfologinya sendiri ini yang paling khas itu adalah pada daunnya Ini daunnya berbentuk seperti jarum Kalau kalian bisa lihat ini seperti jarum Dengan tajuk-tajuk semakin ke ujung Semakin pendek atau semakin kecil ya Ini khusus untuk tanaman-tanaman dengan kelompok Mercusii Jadi kalau misalkan Mercusii atau yang punya konifer seperti ini Ini pasti khas Cemara sama enggak? Cemara hampir sama tapi dia beda genus dan familinya ya Oke nah disini ada yang ini Pasti sering lihat kan kalau kalian camping Ini namanya adalah strobilus Strobilus ini adalah alat perkembang biakan untuk pohon Pinus ini Jadi kalau kalian lihat banyak Nah ini siap-siap mereka berkembang biak Nantinya akan menjadi pohon-pohon Pinus yang banyak Dan kalau kalian lihat di sekitar sini Pinus itu biasanya dia hidup berkelompok Sehingga jarang-jarang kita lihat Pinus itu cuma satu Biasanya dia dalam bentuk puluhan atau ratusan Nah untuk pohon Pinus ini Dia termasuknya pada monokotil Sehingga akarnya memiliki akar yang tunggang Nah cukup kuat ya cukup kuat Karena batangnya pun ini berkayu Lihat ya ini berkayu Banyak digunakan untuk pembuat pensil Kertas Kalau enggak ini juga bisa dipakai untuk membangun rumah Tapi walaupun tidak sekuat Kayak-kayak yang lain ya Oke seperti itu aja untuk batangnya Tadi sudah ada morfologi dari mulai Daun, batang, dan akar Jadi cukup sekian untuk pembelajaran Bipa hari ini tentang Pinus Merpusi Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih